Halo, halo, halo. Akhirnya ketemu juga nih. Iya. Nah, di antara yang... Eh, saya mau beli kopi. Next to me. Oh, oke. Salah satu store yang ada di sini yaitu kopi. Kopinya Coffinotes. 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 Indonesian Coffee Specialities. Yang punya adalah Bapak Hari atau Bapak Yanto. Halo, Bapak mau dipanggil Bapak Hari, Bapak Yanto? Bapak Hari Yanto. Bapak Hari Yanto, lengkap aja. Dijual kopi apa ini, Pak? Hari ini kita spesial kopi Indonesia. Oh, coba lihat ini. Kopi dari Indonesia. Dapat kopi Indonesia dari mana? Bapak, sehari-hari punya coffee shop atau mau jualan hari-hari gimana? Ada dua lokasi. Satu ada di Pasens Green di Fulham. Dimana Fulham itu dekat dengan Abramovich punya football club. Oh, keren. Jualan di itu konsepnya apa? Stol atau kafe atau apa? Jadi kalau di Indonesia itu bilangnya angkringan. 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 Tapi kalau di sini kita bilangnya coffee stall. Coffee stall. Oke. Yang dijual di sana apa aja? Itu sama spesialitynya itu kopi Indonesia dari Gayo. Ada juga dari Pegunungan Malabar. Yang dijual itu kopi beans dari Gayo Indonesia. Ada lagi, satu lagi. Kita dari Luhuk. Itu dari Sulawesi. Satu dari Gayo, satu dari Luhuk. Semuanya Indonesia. Jadi kita mempromosikan Indonesian business. Pembelinya orang Indonesia sama orang Inggris? Kayaknya mostly memang orang Inggris ya? Kalau yang di depan stasiun, 99 persen. Oke. Klien saya itu memang orang UK. Orang UK ya. Terkecuali spesial event yang sekarang. Oke. Di orang Indonesia. Jadi Pak Haryanto ini selain juga punya cafe stall. Juga suka mengisi acara-acara kalau ada orang Indonesia. Iya. Kalau ada event-event. Oke. Yang dijual itu apa? Jenisnya? Cappuccino atau apa? Sekarang itu yang lagi populer. Itu flat white. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya apa ini? Nah itu latte. Ini satu lagi flat white. Oh oke. Jualnya per cupnya berapa nih Pak? Kalau di festival itu kita jual 3 pond. 3 pond? Iya. Kalau di stall yang lain? Kalau di stall di depan stasiun. Itu jualnya agak mahal. Iya. Karena sewanya mahal. Pasarnya pun beda ya. Berapa itu? 3 pond 20. 3 pond 20. Oke. Dalam sehari bisa lakukan berapa cup itu Pak? Monday to Friday itu bisa sampai 150-170 porsi per hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Mulainya itu dari jam 7. Iya. Sampai jam 12. Kadang-kadang sampai jam 1. Cepat ya. Suka-duka jualan kopi Indonesia di Inggris apa? Suka-duka jualan kopi Indonesia di Inggris apa? Kopi kita itu unik. Uniknya kenapa? Karena rasanya itu lebih gurih. Oh oke. Seperti nak. Seperti kacang-kacangan rasanya kalau kopi kita. Iya, iya, iya. Juga ada yang namanya honey process. Oke. Honey pakai madu maksudnya? Bukan. Honey process itu proses untuk supaya dari cherry ke beans. Itu namanya honey process. Oh oke. Nah itu sangat enak karena aromatik. Itu sukanya. Dukanya apa nih jualan kopi Indonesia di Inggris? Dukanya kita kurang promosi. Jadi orang kadang-kadang tidak mengenal bahwa Indonesia itu punya kopi enak. Oke. Kebanyakan yang terkenal itu dari Kolombia sama Brazil. Prospeknya jualan kopi di Inggris gimana? Prospek jualan kopi Indonesia di Inggris? Nah, untuk prospek jualan kopi Indonesia itu sangat besar. Karena belum banyak kompetisi. Oh oke. Dengan tidak banyak kompetisi dan mereka sangat suka, itu kita bilang monopoli. Jadi kalau saya jualan itu nggak ada kompetisi yang lain. Cuma saya sendirian di stasiun. Itu lebih enak. Lebih bagus. Kalau yang jualan orang lain dan kopinya dari Kolombia, itu banyak orang jualan kopi dari Kolombia sama Brazil. Atau Ethiopia. Tapi kopi Indonesia nggak ada. Jadi sayangannya, makanya satu hari itu kadang-kadang bisa sampai 200, Kak. Wow. Anyway, ini acaranya. Iya, iya. Bang, banyak yang beli ya. Sorry, nanti di-cut dulu. Karena banyak yang beli. Aku cobain dulu ya. Ini, can you give to me? Bobinya bener-bener enak.